Selamat pagi, pelajar-pelajar saya. Selamat pagi, ibu bantuan. Bagaimana semuanya bersama anda? Bagus! Selamat datang kembali di Bahasa Inggris kita bersama Miss Maria. Dan hari ini kita akan belajar tentang kelas kerja dan pekerjaan pekerjaan. Adakah anda siap untuk belajar bahasa Inggris? Bagus! Berhati-hati, berhati-hati, kita akan belajar bersama. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah memahami beragam kegiatan yang berpusat pada peserta didik untuk memperkaya diri dalam kosa kata dan tata bahasa. Serta memperkuat kemampuan membaca, mendengar, kepasihan berbicara, strategi komprehensif terhadap teks yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan rincian tugas melalui teks pendek dalam bentuk percakapan, gambar, tulisan, ataupun lagu. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu mengidentifikasi kosa kata, melapalkannya, menuliskan kosa kata, dan dapat menjawab pertanyaan dari teks pendek tentang lapangan pekerjaan dan rincian tugasnya dengan tepat dan benar. Siapkan bukunya sambil mendengarkan lagu ini, anak-anak mengisi garis-garis dan kotak kosong ini untuk melengkapinya dengan tepat. Listen carefully, my students. Unit 3, Lessons 1 & 2, Where We Work Airport, clinic, fire station, lab, office, police station, restaurant, dealer. He's a pilot, he works at an airport, he doesn't work, he doesn't work, he doesn't work at a theater, theater. She's a chef, she works at a restaurant, she doesn't work, she doesn't work, she doesn't work at a clinic, clinic. He's a scientist, he works in a lab, he doesn't work, he doesn't work, he doesn't work in an office, office. She's a scientist, she doesn't work, she doesn't work, she doesn't work at a restaurant, restaurant. Such a good song, isn't it students? Okay, let's fill together. Yang number one adalah, iya, pilot. Number two, chef. Number three, scientist. Number four, firefighter. Dan ini adalah jawaban yang benarnya. Let's check together. Ya, untuk number one, untuk number two, untuk number three, and number four. Ya, anak-anak bisa menyesuaikannya ya dengan jawaban kalian. Bila masih kurang tepat, silahkan diperbaiki, disesuaikan. Oke, let's continue to the workplaces atau tempat bekerja. Ada delapan workplaces yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak dengarkan kembali, how to say the workplaces correctly. Vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, vocab, vocabulary. Airport. Airport. Clinic. Clinic. Fire station. Fire station. Lab. Lab. Vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, vocabulary. Office. Office. Police station. Police station. Restaurant. Restaurant. Theater. Theater. Vocab, vocabulary. Okay, my students, let's repeat again. Airport, clinic, fire station, lab, office, police station, restaurant, theater, theater. Next, job duties. Let's listen again. One, clean teeth. Two, fly airplanes. Three, cook food. Four, help animals. Five, teach students. Six, take care of people. All right. Clean teeth, fly airplanes. Cook food. Help animals. Teach students. Take care of people. Nah, untuk rincian tugas ini dimiliki siapa saja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, there are kinds of jobs. Beberapa nama-nama pekerjaan yang kita akan pelajari pada hari ini. Pilot, singer, teacher, chef, firefighter, secretary, scientist, police officer. Doctor, vet. Misi yakin? Salah satu dari job atau pekerjaan ini mungkin adalah cita-cita kalian ya? Nah, they are job duties. Untuk pilot, tugasnya adalah fly airplanes. Untuk singer, tugasnya adalah sing songs. Teacher, teach and help students. Chef, cook food. Firefighter, save people. Put out fires. Jadi, membantu menyelamatkan orang-orang yang tempatnya itu terkena oleh kebakaran. Jadi, mereka memadamkan api dari gedung atau rumah atau tempat yang dikenai oleh bencana kebakaran itu. You'll see my students, good job. We continue, secretory. Pekerjaannya adalah answer calls or make appointments. Jadi, menjawab panggilan telepon atau membuat janjian dari konsumennya kepada pemimpin atau bosnya. Begitu, students ya. Di kantor. Scientists, do experiments. Melakukan beberapa atau berbagai percobaan. Police officer, arrange the traffic and catch criminals. Jadi, mengatur lalu lintas dan salah satunya juga adalah menangkap penjahat. Begitu, my students. Doctor, take care of people. Ya, menolong, membantu pasien, merawat pasien, memberikan obat sampai pasiennya bisa sembuh. Dan vet atau dokter hewan membantu animal, menolong animals yang sakit, mungkin juga membersihkan gigi animals atau clean teeth seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Let's continue to the grammar snapshot. Beberapa kata yang anak-anak harus kuasai untuk pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama. What do you want to be? Apakah cita-citamu? What do you do? Apakah pekerjaanmu? If I ask you, what do you do, my students? Nah, jawaban kalian adalah I'm a student. Like that. Number three, what does a pilot do? Contohnya, apa yang dikerjakan oleh seorang pilot? Four, where do you work? Di mana kamu bekerja? Five, where does a pilot work? Di mana seorang pilot bekerja? Where do they work? Untuk number six, di mana mereka bekerja? Diulangi kembali, students ya. Sampai kalian bisa menyebutkan atau menanyakan tentang pekerjaan, tentang tempat bekerja dengan kalimat-kalimat tanya ini. Nah, let's continue to work versus works. Jadi, bekerja ada bentuk, ada dua bentuk. Yang pertama, work tanpa S dan works menggunakan S. Kita akan menggunakan kata work bila subjeknya adalah I, you, we, they. Kita akan menggunakan kata work. Nah, ketika subjeknya atau orangnya adalah he dan she, dia laki-laki dan dia perempuan. Atau nama benda atau nama animal, nama hewan, kita akan menggunakan works, menggunakan S. Pembelajaran tentang present tense work, my students. Nah, sebaliknya, don't work versus doesn't work, tidak bekerja. Nah, don't work akan digunakan oleh subjek I, you, we, they. Sementara doesn't work akan digunakan oleh subjek he, she, dan it. Jadi, tidak sama anak-anak. Disesuaikan dengan subjeknya atau pronounnya. Like that. Kita juga akan mempelajari tentang yes, no questions. Yang membutuhkan jawaban pendek. Ya, pertanyaan yang membutuhkan jawaban pendek. Kita akan menggunakan dua kata. Yaitu do dan does. Do, do, ditemani dengan subjek you and I. You, kemudian we, kemudian a day. Ya, sedangkan does, kita akan gunakan bila ditemani dengan she, dan he, ataupun it. Ditujukan kepada nama animal atau nama benda. All right. Examples for you. I hope you can more understand after looking at these examples. Works versus doesn't work. Students, let's see. Number one has been done for you. He works in a lab. He doesn't work in an office. She doesn't work at an airport. She works at a fire station. He doesn't work at an airport. Jadi bisa dilihat perbedaannya, my students. Ya. Jika tanda centang, berarti kita menggunakan works. Jika tanda silang, kita menggunakan doesn't work. Dan perhatikan, untuk subjek atau pronomnya adalah he dan she. Let's continue to work versus don't work. Number one, I work at a theater. Number two, we don't work at an airport. Three, they work at clinic. Four, you work at a police station. Five, my dad and mom don't work at hospital. Nah, tentunya penggunaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Karena disesuaikan dengan subjek atau pronomnya. I, we, they, you. Dan nama lebih dari satu orang. My dad and my mom, contohnya. Let's see to the yes, no questions. Number one, does a police officer help people? Kira-kira anak-anak bisa menjawabnya di rumah? Ya, yes, he does. Number two, does a teacher fly airplanes? Apakah seorang guru menerbangkan pesawat? Jawabannya, no, she doesn't. Number three, what does a vet do? Apa yang dikerjakan oleh seorang dokter hewan? Let's see together. He helps animals or take care of animals. Number four, what does a pilot do? See, flies airplane. Okay, this is another example for you. What do you do? I'm a singer. What does a singer do? A singer sings songs. Where does a singer work? A singer works at a theater or TV station. Next, what does she do? She is a chef. What does a chef do? A chef cooks food. Where does she work? She works at a restaurant. Does she help animals? Apakah dia menolong animals? Oh, no, she doesn't. Tentu tidak ya. Next, let's see together. What do they do? They are teachers. Sebagian dari foto ini adalah teachers ya. Where do they work? Di mana mereka bekerja? They work at school. Do they teach and help students? Apakah mereka mengajar dan membantu siswa dalam pembelajarannya? Jawabannya adalah yes, they do. Okay, my students. I hope you enjoy our learning today. And please go up your English up. Boleh dipraktekan kembali. Boleh diulang kembali. Sampai posa katanya anak-anak bisa ingat. Memorize in your thinking. Hari ini kita sudah belajar 4 poin, my students. Yang pertama adalah workplaces. Tempat bekerja. Number two, kinds of job. Jenis-jenis pekerjaan. Number three, job duties. Rincian tugas atau pekerjaan dari mereka. Dan number four, kita belajar tentang grammar. Work works. Don't work, doesn't work. Just no questions of present tense form. All right? English talks for you. Tugas Miss Mari akan bagikan ke WA Group Class. Tugasnya anak-anak silakan tulis soal dan jawabannya di buku PS. Bila ada gambar, tidak perlu digambar. Cukup tulisannya saja. Boleh juga di print bila memungkinkan. Lalu ditempelkan di buku PS sekalian. Ataupun juga anak-anak bisa langsung mengerjakan di file Microsoft Word-nya. Kemudian foto dan kirim ke WA Miss Maria. Pengumpulan tugas Miss tunggu besok. Sampai besok pada pukul 21. Happy doing your task, dear students. You can do it and make your best. Please always do, stay clean, stay healthy, stay home, stay safe, and stay happy. Thank you. See you later, my students. God bless you. Bye-bye.